Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama WhatSugiro Channel Yang selalu membahas masalah tanaman-tanaman Apa kabar rekan-rekan sekalian Semoga di hari ini Selalu dalam keadaan Sehat walafiat, murah rezeki Bersama keluarga Amin Amin Rekan-rekan sekalian Kali ini saya akan Memperlagakan Grafting atau sambung Pada adenium saya Yang ini Bentuknya sudah Panjang-panjang Akan saya Grafting Dengan Adenium Yang Sudah langka Karena ini Daunya Farigata Kalau Bunga-bunga yang lain Bunga Kumpuk dan sebagainya Itu Sekarang masih Menjamur Luar biasa Tapi saya masih Tetap Menyukai Yang Antik-antik Karena Salah satu Adenium Yang saya Meliki Dengan daun Farigata Adalah Adenium yang Antik Baiklah rekan-rekan sekalian Akan saya potong Terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Semuanya Kali ini Saya akan Sabuk Atau Grafting Dengan Dua cara Yang pertama Cara Flat Yang Kedua Cara biasa Atau Bentuk V Ini Akan saya Buang Yang Di tengah Sehingga Penampilannya Lebih Lebih Menarik Sebelum Kita Lakukan Penyambungan Lebih Dahulu Untuk Bekas-bekas Potongan Ini Kita Beri Atau Kita Bersihkan Dulu Dengan Tisu Kemudian Yang Luka Kita Olesi Antrakol Ya Kita Beli Antrakol Juga Akan Saya Potong Kita Bentuk Sekalian Ya Kembali Atas Antrakol Terlebih dahulu Nah Nanti Kalau Sudah Sambuannya Tumbuh Ini Bisa Kita Buang Sehingga Bentuknya Akan Pulus Baiklah Kan Saya Potongkan Untuk Rantik Atau Bismillahirrahmanirrahim Dalam Penyambungan Tidak Usah Terlalu Panjang Cukup Cukup Dua Senti Tidak Ya Hatun kita potong lagi kita kupas lagi kita potong bagian paling bawah kemudian kita ambil kita lanjut posisi agak miring agak sulit kita tarik ke bawah sini tarik kemudian kemudian Ya lanjut Ya lanjut Ya lanjut Dalam Menali Itu Harus Kencang ya Tidak boleh Goyang Dan Ini akan saya pakai Flat Pakai V Karena Flat juga bisa Tak buang Caranya adalah seperti ini Kita luruskan dulu Ya Sama kita tarik saja ke sini Setelah Itu Kita Tali Ya Dalam petalian ini Bisa dilakukan Dua kali Karena Untuk Menutupi Tempat yang Kosong Sudah Dibutuhkan Agar tidak goyang Kita Tarik Dibutuhkan Dan Mereka buka baktipan ini ya tinggal bagian tiga ini kita potongkan lagi yang sebelah sini kita taruh kemudian kita tarik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan yang terakhir akan saya sambung menggunakan bentuk V karena ini dah paling pucuk membentuk uruh V yaitu dengan cara kita sayat bentuknya seperti ini kemudian disini kita belah kemudian kita masukkan setelah itu kita ikat kalau bentuk V itu mudah karena batang atas dan batang bawah itu menyatu ada tempatnya langsung kalau kalau klek ya harus belajar belajar dan belajar lagi apabila hari ini gagal ya kita coba lagi Alhamdulillah sudah selesai setelah ini nanti kita sungkup kita beri contoh satu kita sungkup karena ini satu tempat kita sungkup jadi satu saja oke kebikiran rekan-rekan sekalian penyukupan akan saya lakukan setelah ini selesai agar tidak terlalu durasi panjang atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati